Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Khairul Fajri Tentunya di channel Khairul IMT Oke pada video kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan pembuatan program kasir kita Nah kemarin kita sudah selesai Di mendesain tampilan dari form penjualan Kemudian kita juga sudah selesai menyimpannya ke temporary Kemudian kita juga sudah selesai Membuat dari desainnya Desain sudah, simpan sudah Nah cuman kemarin timbul pertanyaan bahwa Ketika kita mengimput barang yang sama Itu dia masuk lagi Nah maunya kita itu gak langsung masuk lagi Tapi dia mengupdate stock Nah ada sebuah fail yang kita buat kemarin Nah itu tuh kita set dia langsung enable true Atau bisa terbuka Nanti pas dia input quantity disana Enter maka dia akan mengupdate stock yang ada Di temporary sesuai dengan kode barangnya Oke tanpa panjang-panjang lagi Seperti biasa silahkan teman-teman dibuka program kasirnya kemarin Kemudian di jalankan mysql nya Kemudian jalankan juga UI dari mysql nya Oke setelah programnya running Kita kembali masuk ke form penjualan kita yang kemarin Nah yang pertama yang akan kita lakukan adalah Tentu saja kita running lagi programnya Biar kita tahu apa yang harus kita perbaiki atau kita normalkan Nah ini kita sign in Kemudian ke transaksi penjualan Nah jadi konsepnya nanti disini Dia gak bisa mengedit barang Ya kenapa kita bikin dia gak bisa mengedit barang Karena kalau mau ngedit quantity tinggal di scan lagi Kemudian di input jumlahnya berapa Nah kalau hapus kita perlu Tapi ngapusnya pakai autentikasi dari pimpinan Atau yang bertugas gitu Jadi disini konsepnya adalah Kalau teman-teman pernah belanja di Ramayana Ataupun di Matahari Itu kalau seandainya kasir salah input Atau barangnya sudah ter input Kemudian kita bilang cancel Mereka gak bisa langsung cancel Mereka harus telepon pimpinan dulu Mengatakan bahwa ada yang mau cancel Jadi hapusnya nanti pakai autorisasi dari pimpinan Kenapa begini? Karena bisa saja Sesaat orang sudah transaksi Si kasir ini belum melakukan simpan transaksi Nah jadi uang sudah diterima Dia bisa saja ngapus ini Nah tujuan kita Nantikan ketika dia Mestok atau melaporkan pendapatan kasir Itu harus sesuai dengan barang yang keluar Sesuai dengan sistem kita Nah kalau dia bisa ngapus sembarangan Itu bisa dia semena-mena aja Oke sebelum kita ngapus Daripada panjang nanti Edit ini nanti kita hapus Kita tombol hapus ini kita biarkan Oke kita langsung eksekusi aja Kita ke form penjualan Ke sebuah sub Namanya adalah buat tombol Kita cari buat tombol kita Kemudian kita hapus yang btn edit ini Kemudian kita hapus juga yang ini Jadi kita tinggal cukup segitu Nah kemudian Sekarang kita kan rencananya Mau menampilkan setiap ada stok barang Maka ada disini Ya variabel ini kita ganti Ini kan cuma baru sampel Kita tulis di teks Nah nanti kita ganti berapa total barang DGV ini Nah untuk menuntut total barang Tentu kita harus Menampilkan juga harganya Bisa memang Pakai query saja Tidak kita tampilkan harganya Di data grade view ini Tapi itu agak berat di query Jadi kalau kita bisa jalankan Dari sisi klien saja Dari sisi aplikasi saja Kita tidak perlu mengakses ke database Karena itu butuh connection Jadi itu akan memungkinkan Butuh loading Jadi disini Apa yang akan kita lakukan adalah Kita ganti dulu tampilannya Tampilan dari data grade view nya Kita sudah menghilangkan Nomal edit Kemudian kita Akan mengganti Bentuk dari view nya Nah Jadi kita ambil saja satu Yang load ini Nanti kita ganti semua Ini kita copy dulu Kemudian kita buka UI dari database kita Nah kemarin kita sudah disini Kemudian kita pastikan aja Query yang sudah ada Di programnya Kita running Nah sehingga tampilnya ini Nah sekarang kita akan bikinkan Di sebelah nama ini Ada harga Nah berarti kita harus tambahkan disini Harga BRG Komah jumlah Nah kalau kita jalankan Tentu dia error Berarti ini harus pakai Join Join Barang On Nah disini ada Tabel temporal Di tabel penjualan Ada barang On Barang Sama dengan Kode BRG Kita running lagi Harga BRG Kita lihat ke barang Apa namanya Harga jual ya Bukan Bukan harga saja Ternyata Berarti harga jual Harga Harga jual Ntar running lagi Oh bukan harga ya HRG Nah udah Disini harganya Sudah dapat Nah sekarang Kita juga butuh Menampilkan totalnya Nah gimana caranya Kita buat gini HRG jual Oh ini harus kita Bikin kurung dulu HRG jual Dikali Jumlah Nah itu Kita tampung Sebagai variabel Total Nah sudah Kalau seandainya Di temporary penjualan Kita Kita bikin Ini misalnya 3 deh 5 Oke Kita save Kita running lagi Nah ini 5 x 2500 Adalah 12500 Oke Sekarang Sudah Jadi ini kita Copy Kita copy Kemudian kita Pastikan disini Sep Nah kalau udah Kita copy Dari Kal tampil ini aja Sampai semua Sebaris Nah kita ganti Kal tampil Semuanya Selama masih ada Kal tampil Disini Kita ganti Saja Oke Nah cukup itu dulu Sehingga Pas kita running Nanti GV nya Error Bukan error sih Tapi kayak Dia itu Berlebih Nah ini Ya Oke Sekarang kita atur lagi Data grade view Nah kita Pergi ke CDG Nah disini Berarti nanti Yang akan kita tampilkan adalah Kode barang Nama barang Harga jual Nah jadi yang ketiga Yang disini adalah Harga jual Ini kita copy Saja Stay Nah disini Harga Jual Kemudian kita juga Menampilkan Quantity Kemudian kita Menampilkan Total Berarti kita butuh Disini satu lagi Baik Kita copy Stay Nah sehingga Nanti Satu dua Disini tiga Disini Empat Berarti nama barang Kalian Quantity Total Nah sekarang Kita perlu Custom lagi Biar dia pas Seperti ini Kita Turunkan Jadi 80 Atau 70 Kayaknya cukup Kemudian Disini Yang Kedua Adalah Harga Harga Kita bikin 80 Gak apa Nanti Di quantity Kita bikin 30 Aja Nah kemudian Di total Juga Kita bikin 80 Berarti 3 4 Kita Rik Ulang Nah dia Udah gini Cuman ini Agak berlebih Sedikit Nah harga jual Kita besarkan Barang kita Kurangi Quantity Ini kita besarkan Oke Nama kita Kurangi Kita bikin 200 Saya cukup Ini 120 Ini juga 120 Ini kita bikin 60 Terima Terima Lagi In Pasasi Penjualan Nah Sudah Nah sekarang Kita akan Bikin Ini Disini Kita akan Bikin Ini Disini Dulu Untuk Validasi Kita Nanti Dulu Kita Atur Tampilannya Dulu Nah Untuk Membikin Menghitung Total itu Kita butuh Sebuah Sub lagi Yang nanti Kita panggil-panggil Kita bikin Sub Hitung Total Atau Gak usah Pakai Hitung Sub Total Set Nah Gimana Dari Kode Dari Hitung Total Ini Kita Inisiasi Sebuah Variabel Sebagai Integer Ini Kenapa I Boleh Apa Saja Tapi Itu Sudah Menjadi Variabel Yang Sangat Bersahabat Bagi Para Programmer Jadi Di Perulangan Pakai I Di Inisiasi Variabel Pasti Awalnya I Nah Kemudian Setelah Itu Kita Inisiasi Juga Total Sama Dengan 0 Ya Total Kita Pernah Digunakan Kemudian Kita Set Juga I Sama Dengan 0 Nah Sudah Disini Kita Akan Bikin Sebuah Looping Untuk Menghitung Karena Kalau Dia Satu Baris Itu Enggak Perlu Looping Tapi Kalau Dua Baris Dia Harus Kalau Dah Hitung Lagi Tambahkan Lagi Tambahkan Lagi Sampai Nanti Jumlah Data Grid View Kita Jadi Kita Bikin Sebuah Looping For I Sama DGV Titik Kita Hitung Rokon Rokon Itu For I Sampai Rokon Habis Nah Gitu Artinya Nah Total Sama Dengan Kita Bikin Total Itu Adalah Total Ditambahkan Dengan Val Kita Jumlahkan Itu Adalah DGV Rose Con Nah Rose Con Nya Itu Oh Tunggu DG Rose Dulu Rose Keberapa Kita Ambil Nah Rose Ini Bisa Kita Lihat Saja Disini Total Itu Ada Rose Keempat Rokon Keempat Kemudian Bukan Ya Berarti Rose Ini Baris Bukan Column Jadi Kita I Baris Ke I Nah Baru Kita Bikin Column Nya Atau Di Vibnit Ini Namanya Adalah Cell Keempat Kemudian Titik Titik Value Kita Tutup Kurang Nah Kalau Masih Ada Kita Next Kalau Masih Ada Kita Next Kan Dulu Kemudian Kita Set Kita Lihat Dulu Disini Disini Ini Adalah LBL Total Berarti Kita Set Disini LBL Total Titik Text Sama Dengan Total Kita Format Dulu Format Biar Dia Nanti Atau Bisanya Bisa Kita Bikin Disini Total Cuman Total Ini Ada Error Bukan Karena Terpakai Lagi Oh Total Belum Kita Inisiasi Nah Kita Inisiasi Dulu Total Nah Karena Total Ini Nanti Kita Akan Gunakan Di Penyimpanan Data Berarti Kita Harus Buat Disini Dim Total Has Double Nah Udah Cuman Kalau Gini Kita Oh Tunggu Dulu Dota Is Lodid Deklare Privat Total Is Dota 12 Nah Berarti Disini Gak Bisa Total Lagi Karena Total Sudah Kita Bikin Di Atas Sini Berarti Kita Bikin Aja Hitung Total V I Sama Dengan 0 Itu DGV Maka Total Sama Dengan Total Tambahkan Dengan Ya Sekarang Kita Panggil Dia Disini Kita Panggil Kal Hitung Total Kita Copy Saja Kemudian Kita Pastikan Disini Kemudian Juga Disini Perlu Kemudian Dimana Lagi Sudah Kasih Kasih Kemudian Berlebih Katanya Baik Jadi Eror nya Adalah Sebenarnya di data gradeview ini ada satu baris lagi yang kosong yang kita matikan kemarin lewat sini hello to head close ini kita terukkan dulu ini kita terus kemarin kita running main-in masih penjualan Oke tunggu dulu Oh jadi ini codingnya masih kurang nanti saya jelaskan tulis dulu kurang satu main-main kemudian transaksi tetap penjualan nah ini kan ada satu baris lagi ini nah sedangkan satu baris yang dibawah sini walaupun kita false kan dia tetap ada sebenarnya ini tandanya kalau data baru bisa disimpan gitu nah karena dia ada di sini jadinya pas dia ngitung total dari total keseluruhan ini dia ngitungnya sama ini ya dia hitungnya sama ini nah ini enggak kita kurangi dulu kurang satu dulu jadinya dihitungnya semua sedangkan di sini enggak ada angkanya makanya dia error gitu nah sekalipun kita matiin eh edit ini dia tetap harus dikurangi ya kita low at rose kita false kan karaning nah gitu dia tetap sama aja yang kayak gini kalau kita hitung 15.000 15.000 itu kan 30.000 tambah 12.500 itu 42.500 ah ditambah 1544.000 jadi pas dia oke sekarang kita kita coba tambah kita coba tambahkan F002 enter nah dia belum running karena tadi saya matiin kita lihat codingnya lagi kita lihat di sini kita matiin tadi kemudian di sini juga kita matiin kehidupan lagi kita cara running pasti harusnya dia nambah sendiri hasil penjualan nah 46.000 misalnya kita tambahkan F005 enter nah termini 120.000 makanya dia jadi 166.500 ya nah disini udah cuman masalahnya sekarang adalah ada ada duplikasi data di sini oke nah ini saya edit tadi di database Oke kita close dulu nah sekarang kita eh kita close dulu ini deh kita hapus dulu temporary ini gimana dia kalau saya datang nggak ada sama sekali di air on harusnya singgah nah dia kayak gini aja itu tanda yang nggak ada datanya gitu oke nah kalau udah maka kita close ini dulu kita akan bikin Oh kita cek dulu sebelum kita simpan nah yang ini jadi yang ini tuh kita enter dulu ke bawah ya kita barangnya ada nah kita perlu cek dulu nah kita ceknya kita bikinnya gini Oh cek koneksi cek cek koneksi gitu nah kemudian kita bikin kayak biasa eksekusi titik connection sama dengan con kemudian kemudian eksekusi kita kita titik comment tab sama dengan comment tab titik text kemudian eksekusi lagi titik eh comment text sama dengan titik berikut ini kita nah ini kita bikin kutip nah ini kita bikin kuk querynya gini select bintang from barang nah cari barangnya atau pilih datanya from oh kan select bintang from temp penjualan nah kita kita ambil semua data yang ada di tempenjualan ini wear barang sama dengan titik satu kutip dua dan kutip dan lagi kemudian kutip dua kutip satu Nah kita lihat di sini ini barangnya adalah txt kode BRG kita bikin di sini spasi txt kode BRG titik teks nah jadi kita yang perlu kita cek yaitu adalah kita cek-cek sama dengan perintah eksekusi titik execute reader execute reader ini execute reader nah kemudian cek itu seperti biasa red kalau ada gitu ya nah if cek titik has rows nah kalau datanya ada maka kita bikinkan terbikin komentar bikin update stock nah jika dia enggak ada barulah kita simpan yang ini mulai cek koneksi ini sampai ke execute cut kita pastikan disini nah jika dia enggak ada maka dia akan menyimpan barang kalau dia ada dia akan update nah kita bikinnya disini cek koneksi ya eksekusi titik connection sama dengan con kemudian eksekusi titik nah kita bikin update disini update tem penjualan set nah kita lihat disini apa yang mau kita set ini ini jumlah gitu ya jumlahnya jumlahnya jumlah sama dengan kutip 1 kutip 2 dan dan kutip 2 kutip 1 nah disini kita pakaiannya kita pakaiannya kita pakaiannya kita salah konsep nah jadi ini kita cut dulu aja kita cut ini kemudian kita buka notepad paste kita biarkan dulu di notepad nya kita bikin disini jadi kalau dia ada dia nggak langsung menyimpan tapi dia apa namanya txt jumlah itu enaknya sama dengan true kita aktifkan kemudian txt jumlah itu titik fokus nah gitu dulu ya kita mau ngambil stoknya dari situ kita sign in kemudian kita transaksi penjualan harusnya kalau ada barang yang sama itu dia nggak langsung menyimpan kan tapi dia kesini dulu set nah akan akan karena barangnya belum ada dia masuk aja dong satu kita inter lagi nah dia kesini harusnya dia fokus kesini bukan kesini Oke kita perbaiki dulu kenapa dia nggak bisa fokus ini ini kita ambil di sini kita ambil di sini takat-kat kita terakhir disini ini jalannya kalau dia sukses aja kalau dia nggak sukses kita jalankan yang atas sini in kasih penjualan kita masukkan lagi barang yang sama web nah dia kesitu dulu nah disini barulah kita kita bikin lima disini kita enter lagi nah dia akan baru menyimpan nah berarti coding yang kita yang di notepad tadi kita sepindahinnya disini sini kita cara berklik kita rubah ke keypress eke don maaf pos dulu nah disini kita atur cash untuk apa namanya mana kita punya ya terlihat ke form barang masuk deh daripada kita ketika lagi lama Oh mana dia ini kita copy saja kita kembali ke penjualan kita pasti disini ini kita hapus nah ini barulah kita copy kan yang ini cut usah di copy karena kita nggak betul lagi paste nah baru kita copy barulah kita lanjut jalankan yang ini kita lanjut jalankan yang ini yang tapi lagi kita pastikan di bawah sini nah gitu oke sekarang kita coba running jadinya jalan nah udah sekarang kita tampil lagi B001 ntar kita bikin lima ntar nah ya udah berubah kan lima nah cuman kalau kita save 002 dia nggak masuk ke jumlah lagi dia langsung masuk nah gitu kita bikin lagi B001 ntar ya stop lagi kita bikin 9 ntar jamur молод ntar nih Ntar nih kita bikin lagi eh nah nggak masuk di berubah semua Ayo berarti ada yang belum kita bicarakan tadi kita bikin pb1 kita set satu aja jadi dia 5 91 di kacau dia ya hai hai oke kita besuh menghitung total mana dia yang set stok tadi yang disini klik ke-down update dan penjualan sejumlah Oh kita belum bikin variabelnya sejumlah teks sejumlah karena kita ada kesalahan berarti kita bikin wear barang sama ringan kutip 1 kutip 2 dan 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 juga ke-1 nah didanya ini kita perlu bikin yang kita update itu cuman yang ada di txt brg txt kode brg txt kode brg.txt share send in traksi penjualan kita bikin lagi B01 enter masuk B002 enter masuk B001 enter stok 5 ntar nah berubahkan B01 kita bikin lagi B01 enter kita bikinnya 9 ntar apa dia jadi 59 tapi enggak semua sih harusnya dia nge-update ditambah hitnya bukan dinambah variabel di sini kita bikin lagi Hai B2 aku ntar 10 terwaduh iya nggak error kan tapi ini dinamakan ke teman-teman semuanya untuk errornya belum ketemu jadi untuk video kali ini kita sudah selesai ya segitu saja dulu Nah silakan dicari kalau bagi yang tahu silakan drop di comment nah nanti di video selanjutnya saya akan beritahu dimana error tersebut Oke segitu saja akhir kata selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh